Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak yang akan meliput mengenai arus mudik lebaran tahun 2019, terlebih lagi mengenai peraturan ganjil genap. Berikut laporannya untuk Anda. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten menerima surat edaran yang dikeluarkan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada tanggal 29 Mei 2019 tentang pencabutan peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 di Pelabuhan Merak selama masa angkutan lebaran tahun 2019. Sebagai ganti dari dicabutnya peraturan ganjil genap, diberlakukan beberapa kebijakan lain untuk mengurangi kemacetan di Pelabuhan Merak. Salah satunya yaitu pemberian diskon 10% bagi para pemudik di siang hari dan kenaikan harga 10% bagi para pemudik di malam hari. Hal tersebut menuai berbagai respon dari para pemudik. Ya, bagus sih yang bisa buat ngurangin sedikit, cuma nggak tahu sih belum dicek lagi. Diferensiasi tarif yang diberikan kepada kendaraan golongan 4 di Pelabuhan Merak berlaku mulai tanggal 30 Mei 2019 hingga 3 Juni 2019. Dari Pelabuhan Merak Provinsi Banten, Hopipa Caci Arlina melaporkan.